Film Romance di Wetped, kenapa formulanya adalah Good Girl ketemu dengan Bad Boy? Itu selalu terjadi. Dan yang salah satu gue ngeh dari film-film kayak gini itu, entah kenapa si karakter Bad Boy cowoknya itu suka banget sama motor. Iya, nah. Hampir di semua karakternya pada suka motor nih. Kan pertama Dilan suka motor, jaket. Terus Argantara suka motor, terus pake jaket kulit juga. Apa jaket bomber kali? Terus kalau Galaxy juga sama. Oke, halo temen-temen semua. Balik lagi barengan sama gue, Nandika, di Breakdown Bros Podcast episode 80. It's Nothing But Movies. Karena gue baru aja nonton film Galaxy yang tayang di bioskop. Itu kan adaptasi dari Wattpad ya. Gue aja dimikir, kenapa kebanyakan film Romance di Indonesia yang kayak film Galaxy gini tuh mengangkat formula Good Girl ketemu sama Bad Boy? Iya. Iya kan? Dan ini gue spesial, gue ditemenin sama produser gue sendiri. Please welcome Renra Fauzan disini. Yes, welcome. Galaxy ya, kita baru aja nonton Galaxy. Tadi siang berarti ya, baru keluar nonton Galaxy. Dan sama pemikiran yang keluar setelah keluar bioskop adalah film Romance di Wattpad. Kenapa formulanya adalah Good Girl ketemu dengan Bad Boy? Itu selalu terjadi. Mulai dari mana coba? Mungkin dari awalnya Dilan kali ya? Dari populernya. Di Indonesia populernya Dilan. Walaupun Dilan bukan dari Wattpad ya? Dari novel asli kan gitu? Iya. Tapi itu yang membikin orang-orang ngeh kalau film-film kayak gitu tuh hampir dipastikan laku. Ya dan itu dikonsumsi sama masyarakat animonya banyak banget kan? Kalau Dilan lintas generasi, semua umur ada lah. Tapi kalau sekarang kayak mungkin target pasarnya anak muda, anak muda, anak SMP, perempuan yang pengen ngeliat ketemu sama Bad Boy itu gimana rasanya. Sekarang Galaxy dengan formula yang sama kan? Sama juga formulanya. Kalau di Dilan kan kita ngeliatnya ada dua karakter yang kuat banget tuh. Iqbal Ramadan sama Vanessa. Dan di Galaxy juga kan ada Brandomani sama Mawar Eva kan? Mawar. Yang dimana mereka berdua juga emang sepasang kekasih gitu. Jadi mungkin... Anda baru tau. Kemarin Anda nggak nonton Bahkan Volley ya? Oh nggak? Itu beneran ya? Iya beneran. Oh iya. Kan langsung dipeluk gitu Mawar sama Brian. Mantap. Pantesan kemisteri di filmnya itu salah satu hal positif. Iya bener. Emang beneran. Mantap, Brandomani. Tapi kemarin lu nonton Volley nggak sih? Nonton, nonton. Seru ya? Aktor. Entertainment at top level. Nah sebelum kita ngebahas sejauh nih. Ini jadi ngebahas Volley ini seru nih. Soalnya ada yang berhubungan dengan film juga karena di Volley. Lu ngeliat sinematik ketika mereka lagi selebrasi nggak? Iya, iya. Itu kayak sinemaskop. Proper banget langsung masuk. Kayak habis dari mode IMAX terus ke mode semen. Iya itu. Itu top level sih. Itu top level sih. Nggak semua, mungkin nggak semua kreator atau I.O tuh kepikiran sama hal-hal kayak gitu gitu. Hal-hal teknisnya kayak gitunya. Gimiknya bener-bener enak dinikmati lah. Gimiknya nggak cuma sekedar ada doang. Termasuk gimik pas masuk ke dalam lapangan. Pake gimik-gimik kayak penonton. Intrance-intrance gitu kan. Intrance-intrance gitu kan. Apa? Pemain bola masuk ke stadium. Kalo si aktor waktu kemarin pake jazz. Iya. Kalo si prediksi pake mobil bak. Kayak study itu. Si Vincent sama Desta pake helm yang perusaha ketampanan itu. Jadi kayak field trip. Itu gimiknya keren sih. Keren ya. Tapi di aktor menang kan kemarin. Walaupun sengit ya. Dwi Sasono ngegendong ya. Dwi Sasono jadi MVP. MVP. Itu adalah salah satu karakter yang di inspirasi oleh Haikyuu. Oh iya ada. Mirip dia. Dari skill-nya sama dari pembawaannya. Iya rambutnya diikat gitu kan. Itu bad boy juga. Nah gue ngeliat di The Actors itu banyak aktor-aktor yang punya. Pesona bad boy yang digandungi sama penonton-penonton perempuan di Indonesia. Termasuk mungkin salah satunya si Brandomani sendiri. Yang pesona di filmnya kayaknya pembawaannya bad boys. Kayak di film Galaxy. Pembawaannya bad boys. Ketika kita ngomongin tentang bad boys pasti parasnya kan juga harus dipikirin banget kan. Ada cool-nya. Ada cool-nya terus bisa mempesona kalo dia mengeluarkan dialog-dialog yang puitis. Seperti gitu kan karismatik. Awalnya kan gue sempet gak terlalu berespektasi banyak lah sama Dilan gitu. Pas gue nonton. Dan Iqbal kan juga kan maksudnya pada saat itu 2017 baru banget kan dia masuk ke industri film. Tapi sering berkembangnya waktu kita udah ngeliat isi bad boy-nya dia setelah Dilan gitu. Maksudnya dia membuktikan bahwa dia emang cocok banget jadi Dilan gitu. Dan ada film sebelum ini sebelum Galaxy terus setelah Dilan. Megantara. Argantara. Megantara. Megantara. Argantara. Argantara. Aliando sama Natasha Wilona. Lagi-lagi lovebirds itu ya maksudnya dipasang-pasangin gitu ya. Aliando sama Natasha Wilona. Terus Brandomani sama Mawar Eva. Vanessa sama si Iqbal gitu. Nah si Argantara ini juga sebenernya menurut gue Aliando itu karakternya gak se-bad boy itu gitu. Tapi semenjak mungkin ganteng-ganteng serigala gitu ya. Motor segala macem cool. Dia mendapatkan karakter itu, mendapatkan image itu. Jadinya Argantara memilih si Aliando buat jadi karakter tersebut. Dan yang salah satu gue ngeh dari film-film kayak gini itu. Entah kenapa si karakter bad boy cowoknya itu suka banget sama motor. Iya. Hampir di semua karakternya pada suka motor nih. Nah sebelum podcast ini tuh sebenernya gue sempet ngereset sedikit lah tentang. Dan ngebaca sedikit lah tentang awal mula kenapa sih motor itu jadi populer dengan bad boy gitu. Dan bad boy itu selalu diidentikan dengan motor besar gitu. Motor gede, moge atau motor custom lah kita nyebutnya. Mungkin awalnya tuh tumbuhnya genre kayak gitu dari melodrama kali, Ren. Melodrama jaman dulu yang Eropa gitu. Iya, melodrama yang diprakasai sama sutradaranya Almarhum. Douglas Herb kan dia kan menceritakan tentang penderitaan perempuan terus kan perempuan yang di highlight. Pertamanya tuh menurut gue jadinya good girl-nya dulu yang muncul. Jadi formula good girl. Ya, perempuan itu lemah, kita harus empati sama perempuan, terus perempuan jadi karakter utama yang selalu disiksa. Awal-awal Hollywood tahunnya The Ghost Girl kan gitu semua kan melodramanya. Nah, ketika melodrama itu terjadi dan karakter perempuan ini mendapatkan penderitaan di filmnya, yang paling cocok memunculkan karakter atau yang paling cocok menangani solusi dari penderitaan perempuan ini adalah bad boy. Bukan good boys. Kalau good boys dia nggak bakal bisa melakukan hal-hal ekstrim yang bisa menyelamatkan penderitaan si perempuan ini. Jadilah ada bad boys nih, dateng nih karakter bad boys yang lebih bisa dan lebih berpotensi untuk melakukan hal-hal ekstrim untuk menyelesaikan masalah melodrama atau masalah si karakter perempuan ini gitu. Gitu, dan setelah itu identiknya ke motor, setelah bad boys ini muncul, kan jadi rame tuh ya. Banyak film-film bad boys, good girl, bad boys, good girl di Hollywood banyak kan. Nah, ada film-film motor kayak Wild Angels. Jadilah itu lekat bad boys, jaket kulit, motor custom gitu. Oh, jadi kelihatan lebih maskulin kan. Iya sih, jadi gagah terus kayak bisa melindungi si ceweknya dari apapun masalahnya. Benar. Termasuk karakter Dilan yang itu dari novel terus diangkat ke film dan sekarang jadi template istilahnya. Iya, iya, iya. Kalau Argantara, kan pertama Dilan, sukomotor, jaket. Terus Argantara, sukomotor, terus pakai jaket kulit juga, jaket bomber kali. Terus kalau Galaxy juga sama, mereka bukan disebut geng motor yang gak mau disebut, mereka disebutnya apa? Penjaga sekolah, kalau kata Bredo Mani. Iya, penjaga sekolah. Pentolannya sekolah. Pentolannya jagoannya lah. Iya. Tapi tetap suka motor dan pakai jaket juga, jaket yang bikin maco. Nah itu, maksudnya simbol-simbol maco dan ikonik dari Bad Boys itu jadinya ya kita mikirnya jaket kulit, motor, terus bomber segala macem, atau denim gitu. Jadinya sekarang stigma Bad Boys itu jadi kayak maskulin lah sebutannya gitu. Kita nyebutnya laki-laki maskulin gitu, padahal ya memang awalnya kenapa karakter Bad Boys itu bisa muncul dan populer, karena ya memang karakter Good Boy itu gak bakal bisa berani untuk menyelesaikan masalah di dalam film gitu. Mungkin dia bakal kayak ada takutnya, terus ada kayak insecure sama diri dia, gak berani untuk melakukan sesuatu hal yang ekstrim. Jarang itu. Iya, tapi kalau melodrama kan melodrama tau sendiri di sinetron-sinetron coba. Iya, iya. Kemberkatnya dari melodrama semua tuh. Sinetron semuanya perempuan menderita, rata-rata ya. Yang bisa masuk ke masalah itu dan bisa menyelesaikan itu cuma Bad Boys ya mungkin ya. Harus laki-laki yang rebel ya. Rebel gitu, yang gue, dan itu yang membuat Good Girl ini bisa jatuh cinta. Iya. Karena dia lah yang berani gitu, dia hanya dia yang berani, hanya dia yang ngerti gue gitu. Mungkin seperti itu ya, karena ya awalnya kan melodrama juga kan, apa ya maksudnya, jadinya kayak kita mikirnya tuh kalau sinetron-sinetron tersebut tuh kayak stigma laki-laki tuh, stigma Bad Boys di sinetron atau di film itu lebih diglorifikasi lah. Maksudnya lebih di kayak, oh lu gue maskulin, gue yang bisa melindungi lu gitu. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang film lain, ada juga perempuan-perempuan yang sebenarnya lebih tangguh dibanding laki-laki gitu ya. Kayak salah satu contohnya ada film adaptasi di Indonesia dari Korea yang meraninya Jeffrey Nicole, lu tau gak? Itu bukan Bad Boys Good Girl, tapi itu Crazy Girl sama Cringe Boy. Crazy Girl sama Cringe Boy. Judulnya My Sassy Girl. Aku nonton kalau itu. Sampai tamat kalau lu nonton. Tamat gue. Sorry ya Nicole, gue nonton cabut gue. Gak tau karena dialognya, gak tau karena ceritanya. Tapi gue gak kuat nonton sampai akhir. Iya sih. Iya gue nonton bareng lu. Lu cabut di tengah film. Hampir-hampir lah. Satu, tiga, empat film. Gue sampe habis sih. Karena emang gue harus review waktu itu. Iya. Tapi iya sih. Itu di luar pakem Bad Boy, Good Girl. Dan menurut gue eksekusinya untuk film itu belum maksimal. Iya bener-bener. Dan itu film My Sassy Girl mungkin awalnya tujuannya ya Bad Boy dan Good Girl sih sebenarnya. Tujuan awalnya gitu. Tujuan awal dia bikin film itu mungkin ya kenapa dia pilih Jeffrey Nicole ya jadi Bad Boy kan cocok banget gitu kan. Tapi di eksekusinya gak maksimal gitu. Jadi banyakan kata romantis dibanding kata-kata yang bisa bikin cewek itu kayak terlena gitu. Banyakan kata quotes-quotes buat kita aja, buat kita-kita yang nonton. Kan kita kan juga males kan dikasih quotes terus kan. Kalau banyak quotes. Tapi nanti kayaknya Jeffrey Nicole bakal dapet kesempatan kedua buat meranin karakter Bad Boy. Alitopan. Kayaknya kesukaan udah itu. Emang kayak gimana ceritanya? Alitopan sih sebenarnya. Gue gak nonton dan gue gak begitu familiar. Itu ikon Bad Boy pada jaman dulu sih. Pada jaman nyokap gue. Alitopan, terus ada Baladashi Roy gitu kan. Sama mereka. Nah ini bajunya kan? Baladashi Roy. Ini juga sama. Suka motor. Roy, Alitopan, Boy. Ya itu mereka ikon Bad Boy di Indonesia lah. Dan kita dulu mungkin ya gue gak ngalamin masa itu. Tapi kata nyokap gue sih pada jaman itu laki-laki itu semuanya punya kiblat fashion mereka gitu. Kalau Boy dengan BMW-nya gitu kan. Tapi kalau di Alitopan ini sih gue ekspetasi gue sebenarnya tinggi sih. Karena diperanin sama dua teman-teman saya yang luar biasa hebat ya. Ada UT sama si Nicole. Wah itu sih gue udah gak raguin lagi sih masalah acting segala macemnya. Dan tapi disini gue gak tau ya apakah UT ini jadi good girl apa enggak gitu. Soalnya. Gak cocok kayak jadi good girl ya. Soalnya dari trailernya juga dia gak keliatan polos dan dia gak keliatan kayak cewek pasif. Dia kayaknya di film itu aktif lah. Aktif agresif. Agresif gitu ya. Ini gak cocok juga sih kalau UT jadi pendiem yang kayak gitu. Iya, kurang UT gitu ya. Kurang artsy lah. Artsy. Kan dia kan CEO ini. Keren. Cewek keren ya. Gue udah bilang gak deh ya. Tapi ya itu. Kalau ekspetasi gue tinggi sih di alitopan. Kalau lu gimana? Kalau gue karena gak begitu familiar sama source material aslinya. Gue cuman berharap ada sesuatu yang barulah dari format good girl bad boys. Ini yang kayaknya mulai kesini tuh mulai template. Dari plot ceritanya juga mirip-mirip gitu. Kayak awalnya si laki sama si cewek saling benci. Terus saling gak suka. Tapi si cowok mendekati. Tapi si cewek menjauhi. Akhirnya ada suatu kejadian yang bikin ketemu. Dan jatuh cinta kayak formatnya gitu-gitu terus. Kayak tulisan wordpad juga dong? Iya, wordpad kan rata-rata gitu. Tapi ya itu mungkin karena emang banyak yang suka. Banyak yang relate. Banyak. Mudah dicerna juga. Jadi banyak aja penontonnya. Kayak Galaxy yang gue nge ya. Lu gak gak di gengnya Ravispa itu, gengnya Galaxy. Sebelum filmnya rilis bahkan mereka tuh udah punya akun AU-nya sendiri-sendiri. Jadi si karakternya tuh ada akun Instagram yang followersnya di atas 50 ribu semua. Ketujuh pentolan Galaxy tuh emang gokil si fans-fansnya. Wah berarti dikit lagi nyayangin Zul Panjul tuh followersnya. Mantep tuh. Oh berarti udah ada duluan ya? Gue gak ngeliatin Instagramnya sih sebenernya. Makanya itu yang kayaknya jadi target pasar yang diincar sama produser-produser. Oh ini hampir pasti laku deh. Yaudah lah dibuat dengan format yang sama. Malah justru yang sekarang populer tuh di Indonesia good boy sama bad boy ya. Tapi kalau zaman dulu gue ingat tuh tahun 2000-an. Itu formula Bonnie and Clyde tau gak sih? Yang gimana tuh? Ya formula kayak Mr. and Mrs. Smith. Oh yang sama-sama. Yang mereka sama-sama melawan the end of the fucking world gitu. Oh iya iya iya. Padahal itu juga menarik ya. Sama-sama keluar jalur gitu ya. Iya sama-sama gelok lah gitu. Tapi kayak apa namanya world apa sih? Apa judulnya? Us Against the World lah gitu. Kayak kita melawan dunia gitu. Scott Pilgrim. Iya Scott Pilgrim. Itu tuh sempet jaya tuh. Itu juga kayaknya perlu sih ada film kayak gitu di Indonesia mungkin. Ada gak referensi film kayak gitu di Indonesia? Ya harusnya Ali Toppan menurut gue. Oh Ali Toppan lebih mengarah kesana kali ya? Mengarah. Mungkin formula Bonnie and Clyde. Gue berarti punya ekspektasi. Iya itu. Kalau ceritanya beda. Masalahnya sekarang film-film Hollywood juga. Cara? Formula bad boy sama good girl kayak udah lewat gitu. Iya sih. Iya kan? Sekarang Hollywood kan mainnya udah kayak. Malah justru udah ke gelombang. Iya udah ke apa namanya? Stigma patriarki. Ngomonginnya patriarki atau ngomongin tentang Asian movie gitu kan. Maksudnya ngomongin tentang. Lebih woke lah. Iya. Encourage aktor-aktor Asia terus segala macem. Sekarang kan lebih ngomonginnya kesana. Tapi kalau film kayak ya easy watching kayak good girl versus bad boy sih menurut gue. Ya tonton-tonton aja emang untuk ya sekedar heaven gitu. Film romance yang. Gak perlu terlalu banyak mikir lah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang bad boy sama good girl. Ada gak satu film dengan formula yang sama yang menurut tuh ini memorable? Memorable? Hollywood atau Indonesia nih? Hollywood. Hollywood. Oh ada sih yang jelas Titanic lah. Ah Titanic oke. Oke. Titanic ya. Karakternya itu the real good girl sama bad boy. Ya karakternya ngebawa si good girl ini jadi rebel juga kan. Iya bener-bener dibawa ke doc yang bawah ya. Dan si miskin dan si kaya juga tuh. Iya itu jadi patokan utama film romance. Titanic ya kalau lu ya. Kalau gue mungkin Twilight kali ya. Itungannya bad boy. Good girl sama bad boy kan? Iya gue Twilight kali ya. Si Edward Kulennya itu itungannya bad boy lah ya. Bad boy yang cool. Iya iya itu maksudnya karakter-karakter yang dingin gitu kan. Terus sama Kristen Stewart lagi kan pada saat itu wah gila banget tuh. Itu memorable. Mungkin bukan film yang one of the best gitu. Tapi bagi gue memorable karena pada zaman itu Twilight tuh wah gila sih. Lu tunggu kembang dengan film itu. Dan novelnya gue punya tiga tuh. Lu suka? Gue suka gue baca novelnya. Twilight gue baca. Kakak gue juga baca dari kakak gue sih novelnya. Turunan dari kakak gue karena kakak gue baca gue juga baca. Dan keluar tuh filmnya kan. Wah pas gue nonton filmnya sih gila. Bagus pada saat itu. Tapi pas gue tau ternyata kok lama-lama cringe juga ya nih Edward Kulen sama si Taylor Lutner. Rebutan cewek yang pelin-pelan. Rebutan cewek yang pelin-pelan. Tapi kalau Titanic itu kombinasi sama miskin kaya, bad boys, good girl. Iya kan? Yang jadi apa ya istilahnya? Jadi masterpiece tapi gak lekang oleh waktu gitu ceritanya. Kayak sampai kapanpun lu nonton ini tetap relate, tetap seru dan tetap punya impact gitu. Iya gak bakal mati itu filmnya. Lama banget umurnya. Tapi kalau misalkan formula Drakor itu yang kayak love triangle segala macem. Mereka ngangkat bad boys sama good girls juga gak sih. Soalnya gue jujur gue Drakor gak terlalu update sih sama Drakor. Gue nonton tapi yang cuman populer-populernya aja. Tapi yang terakhir cerita ini gue gak nonton. Apakah mereka masih mengencourage Drakor yang pelakor-pelakor itu. Yang kayak the world of marriage segala macem. Atau mereka ngangkat sisa cerita yang berbeda gitu sekarang. Sebenernya mungkin ya. Gue juga gak begitu ngikutin Drakor ya disclaimer dulu. Tapi yang gue aware disini kalau misalnya Drakor itu lebih variatif sih. Kayak stereotip-stereotip yang kayak gitu mungkin ada. Cuman sekarang mereka ngarah hitnya bikin cerita unik yang mungkin gak sama sama Drakor-Drakor jaman dulu. Yang kayak satu cewek direbutin sama satu geng cowok keren. Dulu kan banyak tuh masanya yang kayak AFC, itu bukan Drakor sih. Enggak itu Taiwan. AFC Taiwan itu. Kayak gitu kan. Sama kalau Indonesia emang Cinta Cenat Cenut. Si Natasha Rizky yang main sama Smash. Itu gue suka sih sebenernya gue nonton di TransTV. Tapi si cewek digodain mulu. Di harassment ya. Kalau rilis jaman sekarang. Verbal tapi. Kalau rilis jaman sekarang mungkin bisa di boycott. Pasti. Kalau digodain-godain terus tuh ceweknya tuh. Tapi sekarang kalau Drakor. Mungkin gue gak ngeh. Tapi kayaknya banyak banget variasi yang gak cuman fokus ke stereotype bad boy sama good drama. Sekarang masalahnya kalau kita ngomongin tentang romance. Yang megang industri romance sekarang dan cukup populer kan Drakor nih. Maksudnya secara serial, secara formula. Dia beda banget sama Hollywood. Dan cara dia bercerita juga beda banget sama drama di Indonesia. Tapi menjadi inspirasi Hollywood sama Indonesia untuk bikin film romance gitu. Karena memang kita gak bisa mengikuti mereka. Kita gak bisa niru cara dialog aktor-aktor mereka. Dan treatment sutradaranya. Tapi kita bisa terinspirasi dari apa yang mereka angkat ceritanya kan. Soalnya Drakor ini tuh unik banget loh. Maksudnya dari formula Love Triangle. Terus misalkan ada Blackcore. Terus kayak si miskin dan si kaya. Terus masalah tentang si miskin yang pengen sukses. Biasanya kan drama-drama Korea kan bergelutik kan. From Zero to Hero gitu. From Zero to Hero. Ya di Taiwan Class ya gue nonton kaya gitu. Terus tadi The World of Married. Terus apalagi ya. Kalau hospital playlist mungkin lebih ke sahabat ya. Tapi mereka tuh ngebungkus itu tuh dengan deep gitu. Iya betul. Lebih emosionalnya kena ke penonton. Kena ke penonton gitu. Itu uniknya Korea sih. Kayak. Tanpa ada embel-embel bad boys kan. Iya. Jadi mereka tuh punya premis yang simple. Gak ngembangin. Eh gak fokus ke stereotype lama tentang bad boys but girl. Tapi mereka bikin karakter yang otentik yang kerasnya kayak ini karakter bakal mungkin ada di dunia kita gitu. Gak ngikutin pakem-pakem yang ada. Soalnya kalau gue ngeliat Park Seo Joon minum soju di Korea. Iya. Itu biasa aja sebenernya ya. Iya. Tapi kalau aktor Indonesia ada-adegan satu scene gitu ya. Dia minum soju di Korea. Dia minum soju di sebuah bar. Pasti disebutnya ini bad boynya nih. Iya. Oh dia bad boy ya gitu. Tapi kalau disana mungkin stigmanya udah kayak soju kayak udah minum setiap hari gitu. Jadi biasa aja. Makanya dia setelan si Park Seo Joon di Taiwan Plus juga kayak. Ya biasa aja. Tanpa harus pake jaket kulit. Gak sebuah motor gede kan. Tapi tetep bagus gitu ngebungkusnya menurut gue. Dan dia juga itungannya love triangle kan. Iya ada dua cewek satu cowok. Sama. Ya kalau drakor mah itu-itu aja gak sih? Lu di mana? Apa tuh? Si ceweknya lu milih yang kenal dari lama atau yang bondol yang ikut ngebantu bisnis? Kalau gue yang ikut ngebantu bisnis. Oh yang si bondol itu. Itu kan yang menang kan akhirnya? Iya yang menang akhirnya. Sama berarti. Kita tim bondol lah. Realisis sajalah kita ya. Yang ngebantu bukan yang kenal lama tapi menghilang. Iya. Iya. Nah itu kayak ini film My Heart. Oh iya. Mirip-mirip gak? Lu kenal gitu ya? Iya kan Rachel sama si Luna. Iya kan ceweknya. Cowoknya si Irwan Shah. Iya. Terus si Irwan Shah akhirnya sama si Luna. Tapi Lunanya sakit kan pada saat itu. Terus pas Luna ya hidup ternyata didonorin hatinya si Rachel ke Luna. Gitu love triangle-nya. Dan itu gak pake formula bad boys. Gak pake lagi formula bad boys. Itu soft boy ya hitungannya? Hitungannya soft boy karena. Yang baik ke semua cewek. Iya bener. Ngerasa dipacarin ceweknya. Charming gitu. Si Rachelnya baper. Terus satunya lagi siapa? Si Luna. Si Luna-nya baper, Rahel-nya baper. Pas ketahuan ternyata yaudah milihnya Luna. Iya. Ya itu soft boy bener. Soft boy kan itu. Iya soft boy. Nah kayak gitu tuh yang Korea tuh. Iya. Banyak kan soft boy-soft boy tuh yang Korea. Makanya kan kulitnya glowing-glowing semua. Jarang tuh yang ada kulit sawo mateng pake motor gitu. Kayaknya jarang nih gue nemuin drakor kayak gitu. Tapi My Heart gokilnya yang versi sinetronnya itu. Si Irshadi Bagas. Iya itu kan dibilang itu kayak cowok Bandung naklukin cewek bule gitu. Oh yang sama sih. Karena si Luna-nya itu Ranti Maria kan? Iya putih banget kan. Yuki Kato juga putih banget. Jepang sama bule ditaklukin sama cowok Bandung gitu. Mas-mas Jawa gak tau gue. Tapi kayak itu bukan bad boys. Lebih ke soft boy sih. Soft boy terus aja. Cuman kan My Heart lagi-lagi dengan segala kelebihannya soundtracknya sih yang pertama menurut gue. Karena di film romance selain hal-hal yang dialog and acting. Soundtrack itu penting sih sebenernya. Soundtrack itu bisa bikin film itu memorable tadi. Betul. Iya kan Titanic. Yes. Iya kan? Terus apalagi? Bradley Cooper sama Lady Gaga. Wah itu mah full soundtrack filmnya. Full soundtrack. Bahkan bisa dibilang filmnya musikal kan? Iya musikal. La La Land. Soundtracknya semua bagus satu album. My Heart bagus. Sampai sekarang salah satu film yang gimana ya dari segi cerita itu gak bisa dibuat lagi gitu ya. Sudah aja itu unik. Sudah ya. Karena kalau dibikin lagi dengan formula yang sama kayak narkan kerasa. One of a kind ya? Iya. Dilan. Walaupun Dilan satu menurut gue yang populer yang. Biar dia merindukan. Tapi itu cukup kena sih. Iya itu bagus. Iya. Ya mungkin film romance. Mau itu bad boys dan good girl. Atau apapun. Atau apapun itu soundtracknya harus kayak. Salah satu kunci. Relate sih sama kita. Suksesnya adalah soundtrack yang humorable. Iya. Romance. Oke. Seperti itu aja kali ya Ren. Kita sudah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 200 jam nih kayaknya. Gue gak kerasa Nabil udah. Bro gak? Bapak. 25. Oh 25. Cukup. 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 Itu Bapak Nabil sudah duduk disitu ya. Tapi ya disini gue sebenarnya pengen. Sebenarnya podcast ini tuh intinya pengen ngungkapin. Pemikiran kita atau perasaan kita setelah nonton film Galaxy. Kita lebih kepikiran tentang kayak. Oh ternyata. Film dengan formula bad boys. Dan good girls itu tuh. Kemakan ya sama masyarakat Indonesia gitu ya. Padahal mungkin ada genre lain atau ada formula lain juga yang harus dicoba kali ya gitu. Biar fresh lah. Dan gue penasaran sih sama yang lu bilang tadi. Formula us against the world. Kayak di Indonesia perlu banyak film kayak gitu. Atau mungkin ya formula-formula kayak my heart lagi aja. Yang bener-bener level emosionalnya dalem gitu. Ya gue setuju sih. Jadi gak sekedar kayak nyari market aja ya. Maksudnya ada lagi fokus. Terus yang harus dikembangin biar filmnya tuh kerasa lebih fresh lah gitu ya. Authentic lah. Authentic ya. Ya gue juga belum nemuin lagi itu romance di Indonesia yang seikonik. My heart. Atau ada apa dengan cintamu. Oh iya. Itu juga bad boy sih si Ranga. Cool boy ya. Cool boy. Misterious boy. Misterious boy. Misterious boy. Dia kayak lebih ke misterius. Iya. Nikola Sakutra jadi Nikola Sakutra itu. Misterius. Tiga hari untuk selamanya itu juga kayak Us Against the World. Tapi itu bukan couple kan? Bukan couple. Mereka sepupuan. Itu road movie. Itu gue juga kayak... Tapi kan ada adegan yang gak bisa gue kayak setau gitu. Iya, iya. Netflix. Ya seperti itulah. Tontonlah di Netflix. Nah gue sih. Ya kalau gue emang film Indonesia paling memorable. Film romance ya itu tiga hari untuk selamanya sih. Sorry banget ADC. Itu road movie lah jatuhnya. Tapi ada sisi romance yang... Ya pokoknya kalau kalian nonton kalian ngerti lah. Lalu kok karena anak IKA aja kali suka? Enggak bukan. Karena gue anaknya... Gak jadi deh. Gak jadi gak jadi. Enggak lah anjir. Maksudnya ya... Karena emang tiga hari untuk selamanya itu memorable. Dan gue merasa relap pada masa itulah. Pokoknya gue film pertama. Pokoknya awal-awal gue tau cinema Indonesia tuh... Salah satunya di tiga hari untuk selamanya. Pas gue... Wah anjir keren banget film Indonesia. Emang keren. Oke. Bisa banget di Netflix. Terima kasih banyak keren ya sudah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Selama hampir ya 40 sekian menit. Hampir sejam ini. Semoga podcast kali ini kita bisa nge-share nih apa yang ada di pemikiran kita tadi. Dan kita juga disini pengen tau juga. Menurut kalian yang udah nonton film Galaxy. Atau menurut kalian formula bad boys dan good girls itu seperti apa? Dan gimana tangkapan kalian tentang formula tersebut di industri film? Dan gue akhir kata mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Rendra juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata. So, Nandika pamit. Rendra pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati